Film ini merupakan film yang diadaptasi dari kisah nyata dari Chris Gardner yang dibintangi oleh Will Smith. Film ini bukan film drama yang penuh cerita menyedihkan, melainkan sebuah film perjuangan seorang ayah yang mencintai dan harus membesarkan anaknya yang masih kecil, dalam kondisi tidak punya uang, tidak punya rumah, dan tidak punya pekerjaan. Chris Gardner adalah seorang ayah yang rajin, pintar, semangat kerja tinggi, dan punya impian yang besar untuk keluarganya. Kehadiran seorang anak dan biaya hidup yang terus berjalan membuat Chris mulai kesulitan dalam keuangan. Istrinya harus bekerja 14 jam sehari di tempat laundry demi membantu membiayai hidup keluarga. Sehingga setiap pagi, Chris akan mengantarkan putranya sendiri, yang bernama Christopher, untuk dititipkan di sebuah tempat penitipan anak, lalu kemudian menemui para dokter untuk menjual alat yang selalu dibawanya setiap hari. Jadi Chris sebelumnya menggunakan hampir seluruh tabungannya untuk membeli stok persediaan alat kedokteran tersebut, yaitu alat pemindai kepadatan tulang. Dengan latar belakang seorang sales, dia memberanikan diri untuk mengambil sebuah tawaran untuk menjadi distributor sebuah alat kedokteran yang baru dan canggih. Tetapi, waktu itu keadaan tidak seperti yang Chris impikan. Chris tidak bisa menjual alat tersebut dengan mudah, dan disinilah mulai terjadi konflik keluarga. Akibat alat yang gagal dijual, Chris tidak bisa membayar biaya tilang, hingga mobilnya pun diderek oleh polisi. Ketika selesai makan malam, Chris melihat ada rubrik yang tergeletak. Dia pun memainkannya, meskipun ia tengah dimarahi oleh sang istri. Ya udah pasti kena omel lah ya, karena keuangan yang tidak stabil. Ayo para istri, jangan suka mengeluh jika pasanganmu tengah berjuang ya. Kecuali malas-malasan, ya hajar aja, hahaha. Sambil terus menjual sisa alat kedokteran yang dimilikinya, Chris bertemu dengan seseorang yang memarkirkan Ferrari merahnya dan tampak sangat sukses. Keinginannya untuk sukses membuat dia memberanikan diri untuk bertanya, Apa pekerjaan Anda sehingga bisa memiliki mobil Ferrari yang cantik ini? Orang tersebut menjawab, Saya seorang pialang saham. Dari sana, timbul impiannya lagi, dan dia mencoba melamar di sebuah perusahaan sekuritas untuk menjadi seorang pialang saham. Melihat adanya loongan di sana, tak lupa Chris menitipkan alat yang dibawanya kepada pengamen jalanan yang ada di situ. Juga memberikannya uang. Lalu ia pun masuk. Melihat pengamen tadi membawa alatnya, Chris tidak lagi berkonsentrasi. Dengan segera, dia mengambil selebaran kertas dan pamit meninggalkan ruangan dan mengejar pengamen tersebut. Malangnya, Chris tidak bisa mendapatkannya. Akhirnya, Chris pulang dengan tangan kosong bersama selebaran yang diambilnya waktu interview tadi. Sebelum memulai interviewnya lagi yang gagal, Chris mengantarkan anaknya dan akan menjemputnya lagi saat sore hari. Dengan wajah Rama, Chris menyapa dan memberikan selebaran yang sudah diisinya kepada salah satu pemimpin di sana. Tapi tampaknya pemimpin tersebut sangatlah sibuk dan tidak punya waktu untuk Chris. Saat di jalan, Chris kembali melihat pengamen yang membawa alatnya kemarin. Dia pun meneriaki sambil berlari hingga akhirnya dia bisa mendapatkan kembali alatnya. Melihat alat yang tak kunjung laku, sang istri pun kembali marah kepada Chris. Esok harinya, Chris melihat si pemimpin menyatop taksi dan tanpa membuang waktu, Chris menyapa dan mengatakan arah tujuan yang sama bersama si pemimpin. Chris berupaya memperkenalkan kembali dirinya. Tapi si pemimpin tampak sibuk dengan rubriknya. Tidak ingin kehilangan kesempatan untuk menarik perhatian, Chris mengatakan dia bisa menyelesaikan rubrik tersebut. Tahap ini adalah hal yang paling menegangkan menurut saya. Karena kalau sampai Chris gagal, itu akan mencoreng namanya. Dengan diburu waktu, Chris pun akhirnya bisa menyelesaikannya. Sekarang tinggal biaya taksi yang harus dipikirkan Chris. Melihat uang di dompet yang menipis, Chris memutuskan berlari tanpa membayar taksi. Tapi supir taksi tidak mau menyerah juga. Dia terus mengejar si Chris. Akhirnya Chris bisa terlepas dari supir taksi dan segera menaiki kereta. Malangnya tangannya tersangkut dan mau tidak mau, dia harus melepaskan alat yang dibawanya. Saat makan, bel berbunyi. Ternyata pemilik rumah memintanya untuk membayar uang sewa. Chris meminta keringanan dan dia pun diberi tugas untuk mengecat rumahnya. Chris pun menyanggupinya. Tapi saat mengecat, bel berbunyi lagi. Ternyata polisi datang dan menangkap Chris. Rupanya denda tilang yang tak dibayarkan membuat Chris harus dipenjara satu malam. Saat Chris dipenjara, Chris pun memberitahukan keadaannya kepada istrinya. Raut wajah sang istri menunjukkan kesedihan dan kekecewaan pada Chris. Satu hari pun telah berlalu. Chris pun berlari dengan pakaian yang seadanya untuk mengadakan interview. Rupanya sebelumnya Chris telah mendapatkan undangan untuk interview. Dengan tulus dan jujur, dia menjelaskan mengapa dia tampak seperti itu. Karena kejujurannya, dia pun akhirnya lulus interview. Tapi, Chris tidak langsung menerimanya. Karena perusahaan tersebut menawarkan pendidikan selama enam bulan untuk bisa menjadi calon pialang saham. Setelah enam bulan pendidikan, mereka hanya memilih satu dari 30 orang peserta untuk diterima menjadi pialang saham. Dan selama enam bulan pendidikan, tidak akan memberikan gaji apapun. Tentu saja hal ini memberatkan Chris. Karena biaya sewa rumah yang tidak terbayar dan beban hidup yang dirasa semakin berat, membuat istri Chris tidak tahan dengan kondisi tersebut hingga ia memutuskan untuk pindah ke saudaranya yang ada di New York. Tetapi, rasa cinta Chris dan keinginan agar anaknya mengenal dia membuat dia memutuskan dia yang akan membesarkan anaknya. Karena sekarang istrinya sudah meninggalkannya dan sang anak bersamanya, Chris pun menelpon pimpinannya dan setuju untuk pemagang selama enam bulan. Tidak ada lagi sang istri, maka Chris memilih pindah ke rumah yang lebih kecil bersama anaknya. Meskipun Chris tidak lagi bersama istrinya, tapi Chris tetap menyayangi anaknya. Dia merawat anaknya, mengajak bermain. Dia juga mengajarkan anaknya tentang kehidupan. Di mana saat mereka bermain basket, sang ayah menanyakan kepada Christopher apa keinginannya. Dan saat itu anaknya menjawab bahwa ia ingin menjadi seorang pebasket yang hebat. Namun sang ayah malah mengecilkan hati sang anaknya hingga membuat Christopher merasa marah. Chris mengajarkan pada anaknya, jangan pernah membiarkan seseorang mengatakan kamu tidak bisa melakukan sesuatu. Bahkan diriku, jika kamu punya mimpi, kamu harus menjaganya. Orang-orang akan mengatakan tidak bisa, karena mereka tidak mampu. Sehingga mereka akan mengatakannya padamu juga. Kata-kata ini membuat Christopher akhirnya mengerti apa maksud dari tujuan ayahnya mengatakan hal yang tidak baik sebelumnya. Habis bermain, Chris membawa anaknya untuk menjual alat yang dibawanya. Dan beruntungnya pada saat itu, Chris mampu menjual satu produk tersebut. Hingga dia bisa memiliki uang. Saat itu ada coklat di depan mata Christopher, namun dia tidak memberitahukan kepada ayahnya. Ayahnya yang melihat bahwa anaknya sangat menginginkannya, dia segera memberikan pada anaknya. Jadi terlihat Christopher ini sangat pengertian akan keuangan ayahnya. Hari pertama magang pun dimulai, tampak Chris mengikuti dan menyimak semua orang pembimbing, dan mereka juga mendapatkan buku pendidikan tentang pialang. Jadi Chris harus memahami isinya, dan nantinya mereka juga akan diberikan tugas tentang sejauh mana mereka memahaminya. Tak sengaja saat berada di luar, Chris melihat seseorang membawa alat pemindahnya yang tempoh hari terlepas di kereta. Dia pun mengejarnya. Malangnya, Chris malah tertabrak. Belum lagi salah satu sepatunya terlepas. Dia pun mencarinya, namun malangnya tidak ditemukan. Meskipun hanya memakai satu sepatu, Chris tetap kembali ke kantor, meskipun banyak orang memandangnya aneh. Jadi tidak ada alasan bagi Chris untuk melewatkan waktu untuk tidak hadir magang. Ayo, siapa yang suka bolos waktu kerja? Padahal udah digaji lho. Chris tampak bisa melewati hari-hari bersama anaknya. Meski menghadapi banyak kesulitan antara belajar menjadi pialang saham, harus mencari calon pelanggan untuk perusahaan pialang saham, dan juga harus mengantar dan menjemput anaknya di tempat penitipan anak, namun dia tidak pernah terlihat mengeluh. Chris akhirnya mendapatkan nasabah yang mau bertemu, dengan waktu yang sudah ditentukan pastinya. Dengan bergegas, Chris akan segera pergi, tapi sangat disayangkan, pemimpinnya malah menyuruhnya memarkirkan mobilnya, dan tentu Chris tidak bisa menolak. Karena hal tersebut, Chris pun terlat dan akhirnya gagal bertemu. Saat Chris ingin menemui pembeli alat pemindainya, dia mengingat bahwa rumah dari nasabahnya berada di sana juga, sehingga Chris pun menemuinya. Namun di perjalanan, Christopher mengatakan juga ia ingin melihat pertandingan futbol. Nah, setelah sampai di rumah sang nasabah, ternyata nasabahnya ingin pergi ke pertandingan futbol bersama anaknya, dan Chris juga mengatakan anaknya ingin menontannya juga. Akhirnya nasabah ini mengajak Chris untuk pergi bersama. Tidak ingin melewatkan kesempatan, Chris segera memprospek si nasabah. Namun sayangnya si nasabah menolaknya. Tapi di sana Chris juga diperkenalkan kepada teman-teman si nasabah. Ya, paling tidak sekarang Chris mendapatkan banyak kenalan orang tajir ya. Baru tenang sebentar, lagi-lagi Chris mendapatkan masalah, di mana dia mendapatkan surat yang isinya, bahwa tabungan Chris dipotong sebanyak 600 dolar untuk biaya tilang yang masih belum dibayarkan Chris. Tentu saja sekarang uang satu-satunya yang dia punya adalah uang yang tertinggal di dompet dan satu alat pemindai yang telah hilang. Namun saat dia mengajak anaknya bermain, dia melihat seseorang membawa alat pemindainya. Dia pun mengejarnya dan mendapatkan kembali alat pemindai itu. Saat agak menjual alat medis tersebut, malangnya alat tersebut rusak. Mana tinggal satu-satunya lagi? Uang gagal didapatkan, dan sampai rumah malah terlihat barang sudah di luar semua. Ini akibat Chris yang tidak membayar uang sewa. Sangat sedih, sangat-sangat sedih. Gak sanggup kayaknya kalau aku. Tidak adanya uang hingga membawa anaknya ke stasiun kereta. Di sana, Chris tetap tegar, tidak menunjukkan kesedihannya di depan Christopher. Chris bahkan memainkan sebuah permainan untuk anaknya. Chris mengatakan bahwa jika anaknya menekan tombol alat yang dibawanya, maka mereka bisa berpindah ke tempat lain. Nah, setelah anaknya melakukan itu, Chris mengatakan mereka sekarang hidup di jaman dinosaurus, jadi mereka harus bersembunyi agar selamat. Chris pun membawa anaknya ke dalam toilet dan bersembunyi di sana. Di sana, Chris melapisi lantai dengan tisu sehingga anaknya bisa tidur sambil menahan pintu yang ada di sampingnya. Sedih banget guys, gak sanggup. Keesokan harinya, Chris tetap magang dan sama sekali, Chris tidak menunjukkan kepada siapapun bahwa dirinya berada di titik yang sangat rendah. Akhirnya, Chris bisa menemukan tempat penampungan tunawisma yang memberikan kamar gratis. Tetapi mereka setiap pagi harus membawa barangnya dan setiap sore harus mengantri dengan ratusan tunawisma lain dan bila beruntung baru bisa mendapatkan kamar. Ada kalanya, Chris tetap menyempatkan diri untuk mengikuti acara ibadah. Saat Chris berada di luar, ternyata si bos meminta Chris membayarkan uang taksinya karena dia tidak punya uang kecil. Chris akhirnya merelakan uang yang baginya itu teramatlah penting. Chris juga menjual darahnya untuk bisa mendapatkan uang. Setelah mendapatkan uang, Chris membeli spare part agar bisa memperbaiki alat pemindainya. Akhirnya, alatnya bisa bagus kembali dan Chris menjual keesokannya. Di situ, Chris pun bisa bernafas lega. Chris pun mengajak Christopher menginap di hotel. Dan di hari itu juga adalah hari penentuan setelah enam bulan magangnya. Chris pun dipanggil ke ruangan para pemimpin. Dan itu menandakan hari terakhirnya magang. Kerja keras, kecepatannya, kedisiplinannya, akhirnya membuat dia terpilih menjadi karyawan piala. Dan tentu saja, Chris akan mendapatkan gajinya mulai besok. Oh, Chris. Terima kasih. Betapa bahagianya Chris. Akhirnya, impiannya terwujud. Sepulang kerja, dia berlari menjemput anaknya dan memeluk anaknya sangat erat. Ini adalah kisah nyata. Chris Gardner akhirnya berhasil mendirikan perusahaan jasa layanan keuangannya sendiri yang ia beri nama Gardner Ridge dan menjadi multimiliadar yang dermawan. Juga dia tidak lupa untuk membangun panti tunawisma mengingat ia pernah mengalami hal tersebut. Gimana-gimana? Filmnya bagus, kan? Ini adalah salah satu film yang paling aku suka. Jadi, pesan apa yang bisa kita ambil dari film ini adalah ada banyak sih. Pertama itu, lakukan yang terbaik untuk orang yang kamu cintai dan jangan jadikan sebuah malapetaka sebagai hambatan. Kedua, jika kamu punya mimpi, jaga dan jangan biarkan orang lain menghakimi mimpimu meski mimpi itu sangat sulit diraih. Jika satu mimpimu gagal, cobalah yang lain, jangan menyerah. Ketiga, simpan semua hal yang menyakitkan di dalam dirimu dan jangan mengharapkan belas kasihan dari orang lain hingga tidak akan ada orang yang bisa menyudutkanmu. Keempat, untuk para istri hendaknya mendukung pasangannya meskipun masih belum membuahkan hasil. Beri support, bukan merepet ya, kecuali kalau malas, gibel aja. Atau cari yang baru. Eh, enggak ada yang canda. Kelima, betapapun lelahnya, sulitnya kamu sebagai seorang ayah, tetaplah harmonis pada anakmu. Keenam, buat para anak bocil harus paham keuangan keluarga. Jangan minta sesuatu yang orang tuamu sulit penuhi. Belajar dari Christopher. Kelapan, ingat Tuhan, kok belum dipenuhi mimpimu? Mungkin, ibadahmu kurang tulus. Udah itu aja, kalau banyak kali nanti dikira menggurui. Kalau pesan tadi penting dan berguna bisa diterapkan. Oke, sekian dulu. Maaf kalau ada kata yang salah ya. Karena kesempurnaan kan hanya milik Tuhan. Jangan lupa klien subscribe ya. Biar awak semangat. Bye-bye.